Baraya kita lukum Baraya kita lukum Bismillahirrahmanirrahim sahabat Belakangan kita sering mendengar Orang-orang mengatakan banyak sekali pembohong Masya Allah Orang-orang yang terbiasa dengan kebohongan Itu orang-orang yang Dia tidak menghargai bahwa Allah maha melihat Allah maha mendengar Para malaikat mencatat semua perbuatannya Itu dari sisi tawhid Dari sisi keimanan Tapi dari sisi lain Kebohongan menjadi ciri daripada kebodohan Seorang yang terbiasa salah Dia akan membela dirinya dengan kebohongan Dan agar tidak harus berbohong Seorang yang yakin bahwa dirinya tidak boleh berdusta Adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk benar Pendusta itu tidak akan pernah dipercaya Meskipun dia benar Dan Ya seperti cerita di dalam pelajaran Mopola'ah Saat Tajahiziyah dulu waktu Saya kecil Ada para penggembala Kambing Diteriaki oleh seseorang Ada serigala Ada serigala Oh lari itu Para penggembala menggiring kambingnya Karena takut oleh serigala Ternyata bohong Yang kedua terjadi lagi seperti itu Ada serigala Serigala Ternyata bohong Yang ketiga Ada serigala Ada serigala Karena sudah biasa bohong Akhirnya tidak dipercaya Akhirnya orang itu diterkam oleh serigala Meskipun benar Orang yang biasa berbohong itu tidak akan dipercaya Dan orang yang terbiasa berbohong Sudah pasti dia terbiasa bersalah Dan membela dirinya Dengan cara berbohong Jangan kita didikan kebohongan itu Dari sejak Dini tentunya Kita ajarkan objektifitas dan kejujuran Kalau bohong menjadi warna rumah Masya Allah Letih kita menjadi penduduk rumah itu Kalau bohong menjadi warna Negara Warna sebuah bangsa Sebuah Negeri Maka akan letih orang yang berada di dalamnya Entah berita mana lagi Yang akan bisa dipercaya Covid misalnya Ketika kita percaya bahwa Covid-19 ini ada Dan begitu dahsyat Maka kita akan Segera untuk bersikap waspada Tapi kenapa kita Banyak yang tidak Waspada Bahkan cenderung Tak acuh terhadap Kondisi pandemi sekarang ini Mungkin karena sering sekali Masyarakat mendapatkan cerita bohong Atau cerita yang sedikit-sedikit Dianggap bohong Hoax Masya Allah Sahabat Jangan kita didikan kebohongan Di keluarga kita Pada anak kita Misalnya Mau periksa gigi Karena anak kita Malu atau takut Oleh dokter gigi Akhirnya diajak Dibohongi Diajak ke mal Padahal belok Ke dokter gigi Anak protes Akhirnya anak Mendiru Kebohongan yang Diajarkan oleh orang tuanya Padahal kan Kalau ngajak ke dokter gigi Jangan pada saat Sakit gigi Kebayangkan Sakit gigi Dissentuh aja Dia merasa sakit Apalagi Harus ke dokter gigi Dengan alat-alat yang luar biasa Anak tidak suka itu Bagusnya ke dokter gigi Sebelum sakit gigi Kita main yuk ke dokter Kita periksa giginya Bagus enggak? Bagus Kata dokter Nanti pada saat giliran sakit Dia akan butuh dokter gigi Dan tidak harus dipaksa Pergi ke dokter gigi Kan begitu ya Kenapa banyak anak Tidak berani Atau takut ke dokter gigi Karena Kedokter giginya Justru pada saat sakit Padahal tidak salah Kalau kita pergi ke dokter gigi Pada saat tidak sakit Untuk memeriksakan kesehatan Sama dengan kejujuran Kejujuran tidak salah Kalau kita koreksi Dari sejak kita jujur Bukan dikoreksi Pada saat kebohongan itu terjadi Didik negeri ini Untuk tidak banyak perbohong Dan waspadai Dengan kebohongan Karena Rasulullah Saja Ketika ada orang Mau masuk Islam Tapi dia Pengen tetap berdosa Seperti mencuri Kata Rasulullah Saratnya satu aja kok Untuk bisa menjadi muslim yang baik Apa ya Rasulullah Jangan bohong Jangan bohong Masya Allah hanya itu Akhirnya dia berdosa untuk tidak berbohong Dan akhirnya berhasil Dia menjadi muslim yang sangat baik Dengan tidak berbohong Waspadai Bohong itu Bohong yang paling berat Ketika Kita membohongi diri sendiri Kemudian Letih orang yang berada di sebuah rumah Yang dipenuhi oleh pembohong Bahkan sangat capek Untuk menjadi penduduk negeri Dimana bangsanya penuh dusta Waspadai Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton